Siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan pada perjalanan hidupnya Supaya dia mampu menyelesaikan setiap ujian dan setiap kesulitan yang hadir pada kehidupan Kuncinya satu Banyak-banyaklah kita melakukan amalan sunnah Mencintai Rasulullah meneladani kehidupan beliau Karena perkara itulah yang akan memberikan kelapangan pertolongan pada kehidupan kita Kalau ada di antara ibu-ibu sedang bermasalah dengan suaminya Semoga pertolongan Allah untuk hati ibu lebih besar Kalau ada di antara ibu-ibu sedang mendapatkan masalah dan ujian pada anak-anaknya Semoga pertolongan Allah lebih agung daripada masalah yang ibu hadapi Kalau ada di antara ibu-ibu menghadapi masalah ekonomi Jatah waktu untuk membayar hutang sudah datang Tapi terkadang rezeki belum terlihat hilalnya Maka kita harus yakin semoga ibu diberikan pertolongan oleh Allah Karena ada Allah dibalik setiap masalah yang kita jumpai Jangan pernah kehilangan Allah Walaupun kita mendapatkan banyak ujian bertubi-tubi Karena Allah yang memberikan jalan keluar bagi hamba yang Allah kehendaki Semoga kita termasuk hamba Allah yang Allah kehendaki di dalam kebaikan Amin insyaAllah Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi Atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Terutama kenikmatan ilmu ketika kita diberikan kemudahan Mengayunkan langkah pergi dari rumah Ada yang dari Narogong, ada yang dari Jibubur Ada pula yang datang dari Bekasi kayak saya Jadi perjalanan saya ini Bekasi-Bugur Semoga Allah merahmati saya dan keluarga saya Maka sesungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan ilmu Kenikmatan ilmu itu merupakan ubat ibu Dan kenikmatan ilmu merupakan energi besar Pada perjalanan kehidupan kita Karena sifat dari ilmu itu meluruskan yang bengkok Membersihkan yang keruh, membeningkan yang kotor Kalau kita mendapatkan ilmu Maka kita bisa mendapatkan kekuatan Dalam setiap persoalan yang kita jumpai Dan kita mendapatkan energi besar Pada setiap apa yang kita dapatkan Pada perjalanan hidup kita Kalau punya ilmu Biasanya kita mudah rapuh Biasanya kita mudah terpuruk Itu disebabkan karena tidak ada ilmu Yang menjadi narasi pada pikiran kita Dan menjadi konsumsi untuk jiwa kita Akhirnya kita betul-betul rapuh Berhadapan dalam setiap masalah yang kita dapatkan Kalau kita mendapatkan ilmu Kita punya kesadaran Kita punya narasi Dan bisa menjadi konsumsi untuk hati kita Terhadap setiap masalah yang kita dapatkan Dan kita jumpai Karena ilmu itu adalah ubat Ilmu itu merupakan penenang Pada kehidupan perjalanan hidup Yang terkadang anginnya Tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki Itulah ilmu Contoh paling gampang Ibu lagi letih Lagi lelah Ketika merawat anak Ada anak satu Anak dua Sudah dimandikan Anak tiga keempat Lari ke bawah Dipanggil-panggil Tidak datang-datang Lalu ternyata kita Susul anak kita ke bawah Ternyata dia naik ke atas Maka berbagai macam Penak-pernik yang kita hadapi Ketika kita merawat anak-anak kita Terutama ketika anak-anak kecil Kita pasti lelah Lelah atau tidak lelah ibu Tidak usah pura-pura Tidak lelah Ngomong saja lelah Jujur saja Saya juga punya banyak anak Kita pasti lelah Kita juga pasti letih Karena memang Waktu yang kita korbankan Tidak sedikit Dan memang betul Pekerjaan seorang ibu itu Pekerjaan yang tidak ada Dan tidak ada istirahatnya Tapi ketika ada seorang ibu Tiba-tiba mendapatkan ilmu Tiba-tiba dia membaca buku Lalu disitu dia membaca Sebuah kut ilmu Dari Imam Ibn Qayyim Ketika Imam Ibn Qayyim itu Mengatakan Ketika seorang laki-laki Dan perempuan menikah Lalu punya anak Ada sebagian dosa Pada orang tua Yang tidak terhapuskan Kecuali karena keletihan Kepenatan Kesulitan Kesukaran Yang dia berikan Ketika merawat Anak-anak Yang Allah titipkan Kepadanya Maka ketika dia lelah Ketika dia letih Tanpa dia sadari Allah menghapuskan Sebagian dari dosa-dosanya Kalau kita membaca itu Sebagai seorang ibu Yang lagi kelelahan Ketika kita melihat Anak kita Kira-kira menenangkan Atau tidak Menenangkan Akhirnya kita punya Energi kembali Lalu kita ngomong Sama anak kita Ayo nak Buat lagi Kenakalanmu Insya Allah ibu Karena ilmu itu Memberikan kepada kita Kekuatan Serta memberikan Kepada kita Ketenangan Bahwasannya ilmu itu Bukan hanya Sekedar informasi Bedanya informasi Dengan ilmu Itu beda Kalau ibu Scrolling Itu informasi Dan informasi Tidak ngasih apa-apa Kecuali beban Ibu semakin Scrolling Semakin banyak beban Yang harus ibu hadapi Karena ternyata Ibu mendapatkan Berbagai macam Hal yang tidak Terduga Tapi kalau ibu Scrolling Di antara ilmu Ilmu itu Memberikan kepada Kita kekuatan Apa yang asalnya Mau redup Menjadi Perbicar kembali Apa yang asalnya Mati Hidup kembali Ketika kita Mendapatkan ilmu Pada perjalanan Hidup kita Jadi kalau ada Seseorang Dia merasa Bebannya Terlalu berat Coba duduk Di taman ilmu Karena pada taman ilmu Akan memberikan Kekuatan Coba Ketika ada Seorang istri Lagi sebel Sama suaminya Dengan berbagai Macam hal Love language Tengke kasih sayang Ibu tidak terpenuhi Dari sang suami Ibu pengennya Quality time Ibu pengennya Makan jilok Di depan Indomaret Tapi ternyata Sang suami Tidak segera Dan tidak pernah Ngajak kita Untuk makan jilok Di depan Indomaret Yang ketawa-ketawa ini Berarti memang Menunya jilok Saya tidak ketawa Karena saya bukan Selera jilok Maka sesungguhnya Ketika ibu lagi Sebel Lalu tiba-tiba Ibu mendapatkan Kut Mendapatkan Kut Mendapatkan ilmu Dari baginda Nabi Ketika Nabi Mengatakan Bahwasannya Seorang wanita Ketika dia Berkhidmah Kepada suaminya Lalu mendapatkan Tidak dari suaminya Maka Allah Yang memberikan Bahala Allah yang memberikan Balasan Maaf ya ibu Kalau ibu diperintahkan Berbuat baik Kepada suami Allah tidak mengatakan Pasti suamimu balas Ada tidak dalam koran Tidak ada Ada dalam hadis Tidak ada Enak banget Jadi laki-laki Jangan gitu Laki-laki juga Ada pentunjuk Dan aturannya sendiri Tapi kita Menyampaikan Bahwasannya Ternyata Ketika Seorang wanita Diperintahkan Untuk berbuat Yang terbaik Kepada suaminya Disitulah Kita mendapati Ternyata Delapan pintu syurga Menggoreskan namanya Dan mempersilahkan dia Masuk dari pintu Mana saja Sebagai bentuk Penghormatan Allah Dan syurga Kepada wanita Yang telah mendapatkan Ridha dari suaminya Ketika tiba-tiba Ibu membaca Hadis itu Kira-kira Semangat kembali Untuk berkhidmat Semangat kembali Data Ayo mas Kecewakan lagi Insya Allah Saya masih bisa Tersenyum Saya masih bisa Tersenyum Maka sesungguhnya Itulah ilmu Ilmu itu Memberikan kepada kita Imunitas Ilmu itu Memberikan kepada kita Kekuatan Ilmu itu juga Memberikan kepada kita Energi Yang sebenarnya Tidak pernah kita dapatkan Kalau kita tidak Mendapatkan ilmu Pada perjalanan hidup kita Sampai jumpa